Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di tutorial Riana Kali ini saya akan memenuhi request dari Pemirsa di Youtube mengenai bagaimana cara memasang jumlah view abstract dan jumlah view PDF, jumlah download PDF Baik, kali ini yang akan saya jadikan contoh adalah jurnal pendidikan Tambusai yang menggunakan tema default Di sini pada tema default di isu-nya itu menampilkan judul, kemudian menampilkan nama penulis, kemudian menampilkan halaman dan download untuk PDF-nya di isu. Nah, bagaimana cara menampilkan jumlah view abstract di sebelah sini, kemudian ada view download PDF-nya di sebelah sini, mungkin nanti ditambah juga dengan tanggal berapa di publish. Dan di sini sudah saya siapkan kode-kode HTML-nya, nanti bisa dilihat di deskripsi pada video ini. Baik, yang pertama yang harus dimiliki dan wajib dimiliki oleh pengelola jurnal atau yang ingin mengubah hal tersebut adalah akun Cpanel. Seperti ini bentuknya akun Cpanel. Kemudian pada setelah masuk akun Cpanel, kemudian masuk file manager. nanti akan seperti ini tampilannya, file manager. Kemudian pada folder jurnal, di jurnal ini saya letakkan foldernya di public HTML. Jadi ini semuanya, ini adalah folder jurnal. Kemudian silakan diakses di template, kemudian front tab, kemudian ke text, maaf, ke object, kemudian buka artikel summary. Jadi di klik kanan, kemudian edit. Nah, bagian-bagian inilah yang nanti akan kita tambahkan, ditambahkan view abstractnya berapa, download pdf-nya berapa. Di sini sudah ada, di baris yang ini adalah judul, judul artikel, judul artikelnya di sebelah sini. Ini tampilannya adalah untuk yang menampilkan judul ini. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah hurufnya lebih besar dan sebagainya, nanti bisa kita ubah di sebelah sini. Jadi misalnya ini kelas title ini kita hapus ya, contoh ini. Kemudian simpan. Kita lihat perubahannya di sini seperti apa. Nah, jadi berubah seperti ini. Jadi kelas-kelas itu nanti menentukan seperti apa tampilannya. Ini saya kembalikan seperti semula. Class title, simpan. Kemudian bagian mana yang akan kita tambahkan. Misalnya di setelah download ini ya, kita tambahkan abstract view, download pdf di sebelah situ. Kita cari di gale. Gale. Nah, kita tambahkan di sebelah sini. Baik, di sini. Tekan enter. Kemudian tambahkan abstract view. Nanti kode-nya bisa dilihat di deskripsi. Ini ya, abstract view, artikel, berapa kali. Kita coba simpan. Kemudian kita lihat hasilnya di sebelah sini. Nah, ini. Sudah muncul. Artikel ini sudah dilihat abstract-nya sebanyak 41 kali. Kemudian kita tambahkan download pdf-nya. Saya copy-kan kodenya. Kemudian masukkan di sebelah sini. Ini tadi sambungannya. Kemudian di paste. Ya ini. Kemudian simpan. Kemudian dilihat hasilnya. Oke, ini sudah muncul. Di-download berapa kali. Dan sebagainya. Dan jika misalnya Anda ingin menampilkan artikel ini di-publish tanggal berapa, kodenya juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Nanti bisa di-download atau di-copy. Kemudian masukkan ke sini. Di sebelahnya sini. Kemudian di-face. Nah, seperti ini. Kemudian disimpan. Setelah itu dilihat hasilnya. Nah, jadi ini sudah lengkap. Di sini ada abstract-nya dilihat berapa kali, pdf di-download berapa kali, kemudian di-publish tanggal berapa. Sudah nambah. Dan ini berlaku untuk semua artikel yang ada di ARSHIP. Jadi kalau misalnya kita buka di ARSHIP di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya di Desember 2019. Kita lihat. Maka di semua tampilan isunya itu akan kelihatan view abstract-nya, view download-nya akan terlihat di sana. Nah, ini dia. Jadi sudah berhasil kita pasang. Nah, yang menjadi catatan adalah jika kita menggunakan tema default, tema default, tema bawaan dari OJS, ini yang saya gunakan adalah OJS 3, maka letak filenya itu ada di template ini. Tapi jika misalnya Anda menggunakan tema lain, plug-in, kemudian ada tema, temanya misalnya menggunakan post-trap, kemudian letaknya di sini, di template juga. Jadi, tergantung tema apa yang digunakan. Jika temanya adalah default-nya, bawaannya, maka letaknya di sini. jika menggunakan tema yang berbeda, maka file yang diubah adalah di tema tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.